Hai selamat sore untuk teman-teman mohon maaf bagi para-para master mohon maaf bagi para-para suhu ya kita belajar bareng disini tidak ada rasa saling menggurui cuman pengen ngobrol bareng Hai jika nanti ada salah sikap maupun tutur kata ya mohon maaf ya kawan ya oke karena namanya manusia tidak ada yang sempurna kami manusia biasa kesempurnaan hanya lokal Hai ini nanti kita mau otak atik 4 CPT ya dari generasi Honda Beat yang sudah statralus ini K25 ini untuk seri bibelnya K44 bukut ruler yang orinya 14 gram ini kita ngomong standaran karena kita enggak tahu balap jadi standaran aja jadi tentukan dan pastikan ketika kita melakukan perawatan di daerah CPT nya itu satu bagian sil pulih depan enggak boleh rembes depan enggak boleh rembes kemudian untuk kruk asnya ini enggak boleh oleng dulu untuk as pulih belakang ini ini asnya enggak boleh kemakan dulu ya kalau dia kemakan nanti dia akan oblak ya akan boros di bagian 4 komponen bearing CPT nya di bagian 4 nya kemudian disini sudah dibersihkan biasanya untuk faktor usia rumah 4 yang sering kemakan di daerah penahan ringnya atau bahasanya piringan kubling samping atau piringan kampas kubling nah disini hasilnya kalau ibaratnya dulu ada rasa mesin langsam terus bunyi kerincing-kerincing-kerincing cepat diantisipasi si plat ini enggak sampai rusak kayak gini dan yang tentu rumahnya juga enggak sampai rusak atau enggak sampai kemakan ya di sini ya ya karena keadaan oleh situasi waktu dana dan segala macam maka ini sampai kena nah dalam hal tersebut kalau pengen SOP ya beri belikan satu set dengan dudukannya dan daripada platnya ini nah untuk cara ngakalinya banyak cara ada yang ditambah ring dan segala macam ya nah ini kita ganti platnya saja ya kita main standaran kita enggak akal-akalan kalau main akal-akalan ya ini dibuang di ganti ring ring biasa nah ini karena disini untuk parah yang paling parah itu ada tiring platnya yang di bagian asnya ini juga ya sudah parah cuman kalau sementara kalau dipakai masih bisa jadi untuk antisipasi dulu maka kita belikan plat kuplingnya dulu nah ini keadaannya sudah padat seperti ini nah ini ya tapi ini untuk kedepan nanti dia pasti kemakan lagi karena as batang dindingnya ini tiga biji tiang ini sudah kemakan ya tapi kan harus mending tuh beda dengan yang eh aus ini yang tentu dia ketika ada akselerasi ya stasionet dia akan munyik rincing ini sudah langganan gini ya tuh punya kayak gini tuh ini kalau enggak banget ya oke tuh oke kayak gini Oke nanti akan yang kita pasang biar diumbah dulu sama temen dari generasi ptsp 2016-2019 ya triknya seperti ini untuk nah untuk pulih depannya dia ada anti slipnya untuk menambah torsi daripada gerak pebelnya ciri-ciri yang ada anti slip di bagian depan itu ditandai dari pulih kipasnya disini ada keroaan keroaan ini fungsinya untuk masuknya daripada ring anti slip ya ring anti slip di mana oh ini nah ini nah kayak gini kira-kira seperti ini ya oke dia presisi nah kalau disini rata berarti dia ada anti slipnya oke oke ini kita lakukan perawatan tahunan secara berkala oke ini kita ganti karet gandanya ya sama dengan krim tapi kawi ini pastikan ini enggak oblak dulu tiang tiga ini ini juga tiang daripada silnya enggak oblak ini harusnya minta ganti nih cuman kan kendala sisi lain jadi ini kita pakai dulu kita main dari ring yang partnya ini biar agak tegak tegak kemerincing nggak kayak apa itu giting 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 gitu ya saya pastikan disini center ya tidak ada yang oblak harus presisi kampas ganda ini masih ori bawaan motor ya seisolat masih bisa lah ini untuk per ganda standar ini untuk platnya original ke-44 ya oke kita main di bagian ganda dulu kapan ya ganda dulu terus Oh ya satu lagi ini pastikan kupingnya enggak low-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r konsul dulu ini masalah sama mbaknya kupingnya mau diganti baru apa pakai dulu yang penting kita pesen ini barang ori ya oke wis ah karet kopling tolong dipasang kalau yang ori di sini ada platnya kawan kuat ini kan KW jadi karet semua yang lama udah mimpas yuk kasih dulu oli semua tiga tiang basikan bersih kasih oli tipis eh iya ini karetnya kalau yang lama wis penyok-penyok sekalian kita bantu untuk bibelnya ini untuk keadaannya bibelnya ke-44 tahun ya kalau eh panjangnya atau speknya ke-44 pasanglah ke-44 jangan dipasang KZL maupun KVY KZL itu punya bit kasar 2014 itu kependekan nanti ya nah sisi daripada panjang lebar bibel juga itu berpengaruh karena ke-44 itu lebih panjang diantara kita adik-adiknya KZL maupun KVY lebar pun beda ini mbaknya minta yang ori Honda bos oke satu set dengan lular kalau yang oli sudah tentu bobot lular dari pabriknya disetting 14 gram ya karena dia ngikuti daripada juga bobot akselerasi dan segala macem yang sudah diperhitungkan oleh beban-bebannya terus untuk bibel kalau masih baru memang dia agak lentur yang tentu nyar dan nyar kalau barang parsu ya kaku ya terus ada sejenis eh lendir kayak sejenis pelumasan ini jadi untuk awal pakai memang dia agak belum nyaman tapi nanti kalau dia sudah kering sudah kaku ini baru enak tapi kalau ibarat kasih sama mencuci dulu ya silahkan direndam dulu pakai erinso terus ajar sunlight baru pasang misalkan ya ini 14 gram untuk lulernya oke oke ini diratain dulu ttk 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 terus disenterin kalau udah rata jangan kita beli baru itu perlu diperhatikan biasanya untuk tingkat tingginya beda nah ini sebelum dipasang tutupnya dikatekan dulu atau sampean sawang dulu jadi jaraknya ini harus sama rata dari ujung depan sampai belakang keliling 360 derajat karena teori kerjanya nanti sentipikal mangap ngop 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 gitu ya oke oke untuk untuk pemasangan pernya ini yang panjang eh ngadep di bagian rumah daripada ganda dan seterusnya seperti itu sambung menyambung jangan kebalik kalau kebalik juga masangnya akan susah ya nah ini kan sudah kemakan tapi dipakai dulu nah ataupun sampai ngakali pakai rem biasa tapi kita tidak ngakali pakai rem biasa karena untuk platnya aja ada jualannya ya untuk platnya ini untuk pemasangannya juga diperhatikan untuk sisinya ini Oh netral ya mas pasang terus sepinya ini sebelum dilepukkan diingkupkan dulu ngek mono karena dia harus kenceng kalau dia lepas yang cepat kb oke pasang pembakaran busi ya ngontrol keadaan aja pembakarannya aja oke pakai tang besar boleh pakai tang kecil boleh yang penting dia presisi dan kuat udah ya Nah kalau sudah ini pastikan dia kenceng kenceng ya gitu oke oke kalau longgar belikan spinya pastikan spi ini kuat oke kuat nah terus ngetes plat ini gagal atau enggaknya sampai masukin ah obeng artinya untuk memastikan plat gini terus dimainin di ongkek nah oke sudah tidak gondal gandil jauh dibanding dengan yang luar tadi jadi ketika ada hukum sentipugal stasioner ini enggak kerencing 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 kayak nyekel duit 1000 perak jumlahnya 10 sampai naik cek 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 tapi nanti kalau pas dia akselerasi maupun tau speed enggak ada suara pasti ada stasioner aja kerencing 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 berisik gitu loh kalau dibiarkan remak mencolot rompal semua ya oke oke salam dirilah terus sekarang kita main set di bagian sekundernya atau rumah puli belakang Oke ini di bagian puli belakang jadi pastikan kalau nyuci karet yang ini dilepas ya pasang atas bawah sama diameter pasang kebalik nggak apa-apa untuk karet yang orang ini tapi kalau yang ini kalau ibaratnya rusak ganti karena di kalau rusak dia grisnya jebrut keluar semua ini masih bisa oke please cukup lebih saja oke terus masukin ini disini satu sini satu bawa dulu biar enak oke dan pastikan daripada rumahan berinya ini masih bentuknya bulat tidak kotak-kotak kalau ngotak-ngotak dia sudah rusak untuk kerja daripada driftnya nanti begitu pun ulirnya ini pun dia harus center nggak kemakan kanan jadi biasanya masa aktif 10-15 ribu maksimum 35 ribu nih maksimum 25-35 gris itu sudah mulai kurang efektif jadi kita lepas kita ganti gris kita beliin gris khusus jadi Honda ataupun dari Yamaha nggak bisa asal gris sudah ya terus kita masukin kalau sudah set gini ini pastikan bersih dedikasi plumas set nah sini set terus mana kukunya nah kukunya ini nah ini pastikan dia nggak rusak ini netral untuk masang piringnya ini set pasang semua tiga terus nanti tinggal dipasang ke sini masangnya pas di kotaknya ini ya oke ini kotak ini tengah-tengah pasang ditempel gris biar nggak jatuh pas kotak pas kotak pas kotak tak bukanya grisnya ya pasang ini gris sudah tak buka oke dilelet gemuk biar nggak jatuh tipis dulu oke 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 lagi oke nah kalau sudah kita turunkan ke bawah jebret kasih gemuk separuh aja nanti untuk sirkulasi jadi dari tengah-tengah dari tengah ke atas jadi biar gantian nanti jangan buat demblok semua sesak nanti ya dari tengah ke atas oke sip nah gini loh oke set nah dari tengah ke atas iya oke kasih separuh ceret iya yang separuh nggak usah nanti untuk sirkulasi gris jangan buat penuhi kira-kira seperti ini ada sisa rongga di bagian sisi bawah ini ada dua tutup untuk yang panjang ada di sisi bawah pastikan nggak rusak kasih oli dulu baru dilepukkan yuk otw kasih oli oke sudah sudah dipasang untuk pelornya baru dilepukkan set tekan sambil diputar hmm oke terus di suntuk hmm oke tes dulu seret seret nah ini kan grisnya udah mainan jadi orang banyak-banyak oke terus pastikan bearing sini aman biasanya sini kemerengseng oke kalau sudah tinggal kita pasang daripada perganda ini standar ini ini neutral ya jadi pulak balik tutup masangannya kulirnya oke set baru tutup atas yang paling pendek kita pasang untuk penahan jangan kebalik masang tutupnya nanti nggak dok kalau sudah kalau orang dua enak ditekan tapi kalau sendirian ada alatnya ini ya tekan aja ini terus masang murnya jangan kebalik untuk murnya ada yang fresh ada yang nyudut atau yang agak nyenong yang agak nyenong di dalam ya ini kalau ore masih ada watermark ya yuk enak mas mas hati-hati sampai lepas pecah gigimu ke sampel oke kita pasang murnya oke 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 kalau sudah kira-kira bisa dilepas dilepas pelan terus kita col kalau sudah kirang gigit lepas nggak apa-apa ini kuncinya pakai kunci 39 oke 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 yes karena kita ada impact kita bantu impact dikit kesambungannya yuk oke nah sip kencang kalau sudah di mainin sep sep terus sampai goyang-goyang ini nah kalau di goyang-goyang ini sudah tidak kemelinting insya Allah kurang kemelinting tapi ini ah gak tahan lama ya jadi artinya kalau pengen efektif sama astiangnya tapi sementingan oke selesai oke terus masuk increase cukupnya masjidnya banyak-banyak oke cukup cukupnya saja oke selesai ini bearingnya gantian juga ya tapi terlalu ndelep ini tapi gak apa-apa terus kalau sudah kita tinggal lebukkan kesini ke pulih belakang bentar bentar dulu gak boleh kemeresok nah kalau kemeresok ya tentu bearingnya ini bermasalah tahan roda yang diputer di bagian pulihnya kan disini ada dua bearing ya oke jadi kalau pas dia stasioner tadi kendor kemelinting oke terus kalau sudah kita setting pulih depannya ini pulih depan sudah bersih pastikan disini dindingnya gak rusak disini gak rusak pastikan busingnya gak oblak pastikan busing gak oblak kalau barang yang baru barang yang palsu cekadean gampang remek daripada busing kuningan ini ya karena harga gampang kualitas oke terus untuk pemasangan luler itu setiap orang macam-macam triknya ya kalau kita disini yang bantal ini kita musuhkan yang sendirian ini biar empuk dan biar dia tahan lama ya jadi ini kita musuhkan dengan yang sendirian ini yuk ini pastikan basit kris terus untuk pemasangan asnya ini kalau masih bawaan motor jangan kebalik karena disini ada kriki-kriki keretnya fungsinya untuk nahan daripada biar dia nggak kejepit jadi yang ada dread ulirnya ini ada di dalam ya maka disini kasih kris asnya pun kasih kris jangan dibalik karena ini efek pembuangan panas ada di lubang ini jadi ini ada di dalam ya berarti logikanya kalau di dalam berarti posisi geleger-gelegernya ini ada di posisi atas gini nah disini nanti kan ini masuk ke dalam oke terus kita pasang slit piece-nya karena slit piece yang lama sudah oblak pasang slit piece-nya awas atau slidernya sepatunya kalau dia kendor kekuatannya juga kurang efektif ini untuk kemasangan netral oke atau kalau darurat bisa diakali dulu oke sebelum naik ke atas tes dulu kerjanya kerja dravenya gak boleh seret macet gini yuk mainin mas ya oke oke harus enak biasanya kalau baru barang baru terus palsu misal contoh pasti dia greget enak nih oke kalau sudah enak baru kita cekurkan ke dalam kipasnya di kipasnya ini ada anti slip-nya silakan Anda pasang pasang ring anti-slipnya ini ring anti-slipnya dilap dulu ini netral bisa dibolak-balik kalau ring anti-slip ya oke masuk ke sini baru kita pasang V-bell nya untuk V-bell nya kalau barang baru ikutkan daripada posisi dia ini biar enak nyawangnya untuk trik masukan pan-bell banyak trik banyak cara ya terserah sampean gimana caranya kalau kita dengan bantuan sikil juga benteng jadi kita tarik sedikit kayak gini supaya V-bell bisa masuk posisi ini lagi oke bandu paskan gini terus jongkek go sikil tarik kedepan sambil ini sikilnya ditarik tangannya keluar sep 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 nah enak gitu tuh oke tapi intinya banyak trik banyak cara sekarang mu oke baru masukin baru setting yang depan ya ini saat sampai dia press oke nah ini oke more engkau atau ring engkau nya yuk 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 pastikan press oke ringnya netral netral mode depan ini netral yuk tapi ikutkan jejak yang lama biar enak yuk presskan dulu oke press 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 kalau sudah pulih belakang atau mangkoknya hatikan enggak gendong masih orik eh ringnya nah untuk ring ini untuk bagian sisi pengnya lebar ini ada di dalam untuk yang kepengnya kecil ini ada di luar karena ring ini bulat kalau dipanek dari depan kalau dari samping ini beda ya jadi artinya yang lebar ini di dalam untuk dari yang kecil di luar untuk efek tahanan terus murnya ini ini pun beda ini untuk yang press ada di dalam untuk yang agak jenong ini atau legok ada di luar oke 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 kentek mas biar cepet oke sisi belakang tahan dulu rodo nih cukup besk kalau untuk honda bit ataupun sejenisnya yang sudah start halus kalau mau ngetes dalam kondisi faksi piti terbuka tetap masih bisa dinyalakan karena dia masih apa dia sudah cg tanpa dinamo beda dengan yang tipe dulu tipe konversi dinamo jadi dia harus nahan ini bisa langsung dihidupin tes kondisi dulu yuk hidupin nah kira-kira seperti itu kita lihat tingkat pengerincingnya nah yang kita maksud tadi kalau di bagian daripada ringnya itu tadi ring perutunya sudah longgar ya sudah tidak longgar jadi ketika ada efek stasioner ya ketika si kampas ganda ini sudah berjalan ini dia akan nyelah kanan kiri kanan kiri maju mundur 360 derajat maka dia akan berbenturan antara plat dan tingging besi atau tiang besi maka akan menghasilkan titik resonansi suara bergerincing rincing 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 gitu ya kamu lihat oke terus di bagian gandanya tadi harus dia center kalau dia nggak center dia kita tahan gini aja sudah jalan duluan atau bisa sampai dari sini untuk hasil tingkat olengnya bisa dilihat jika dia tidak center untuk pemasangan daripada karetnya jadi pastikan untuk poli depan juga tidak oleng gerijimu jangan masuk ke sana nanti tugel nah untuk pipil yang masih baru maka disini ada tingkat kelenturan yang agak ekstra wajar karena masih baru dan tentunya ini pan bel yang bagus kalau pan bel yang ecek-ecek dia sudah langsung kenceng tapi juga makerdot dan tentukan disini untuk pulih-pulih belakang nggak oblak kalau oblak dia boros bibel bingkel gampang putus nah kira-kira kayak gini bisa didengar suara kemerincingnya sudah bersih yang tentu anda bayangkan sendiri ketika dia sudah longgar sedagi efek resonansi suara gerincingan semakin besar oke tentukan disini asnya juga baik pokoknya mana mas nah terus untuk daripada bearingnya disini pastikan juga dia dalam kondisi baik karena si bearing nanti untuk menahan gerak pulih ini untuk menahan gerak daripada roda berputar seperti ini maka efek kekuatan ditahan di bagian bearing yang ada disini oke ya kawan ya gitu kalau masang ditibakkan dini siapa tahu ada baut sing-sing nyantol kalau memang sudah yakin dan sudah presisi silahkan anda pasang 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 Oke saya kira seperti ini untuk hasil kerjanya dari generasi Honda bit ISP 2016 2019 ya untuk yang 2020 kesini Gerigi bibelnya sama dengan hampir mirip dengan Varyu jadi kita nggak kebas itu yang kita bahas di generasi bit alus k25 maupun k44 tapi tepatnya di sini untuk seri engine k25 tapi untuk gerian PNP dengan k44 Oke dilepokkan duduk makhluk atau baru kita kencangkan mas Oke kita kencangin loh ini pakai latihan terlihat oke carata semua berarti kurang berarti kurang ada error nih ya jalan kota atur itu kok ini kebalikannya 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 berarti sampai isi penuh tersi penuh kebalik kabel saja abad maaf lang ilmu tetap in oke scento Sudah, cek engkolnya Tidak usah dikontak Biar cepatannya saja Sudah, kencang semua Tes engine Oke, tahan sekejap Biar masih naik daun Atau tinggi dulu Sekejap Cari nafas, mas Dua, tiga kali Playering Oke, save Ini getar-getar koknya ya Halus, kawan ya Alhamdulillah Seperti itu untuk trik pemasangan Dan perawatan treatment Di bagian kirian Atau di bagian part CPT Karena di daerah kirian itu Banyak komponennya Ada panbel, ada poli Ada rumah poli Ada poli kipas Ada trip Ada piring Ada mangkuk ganda Kapas ganda Dan segala macamnya Sekiranya tadi Sepanjang kerdus ini sampai sana Tuh, seberpatnya Kalau ditengkriwilin Itu kira-kira Maka di situ ada bahasa perawatan Maka di situ ada bahasa CPT CPT itu Kalau dibahasakan itu Ditulis di sini Ini tidak cukup Tidak cukup Nah, itu kan singkatan Tapi kalau dijabarkan CPT C-nya itu continue Continue Ya, V-nya itu variable Atau variable T-nya itu transmission Jadi secara continue Bervariasi Bervariable Diatur di bagian transmisi Gradelnya di sini Oke, gitu saja kawan Informasi yang bisa saya berikan Khusus di pemasangan Pak CPT Ataupun di kirian Wanda BDSP 2015-2019 Kisaran khususnya Di sini K25 Bisa berangkat Dimana pun Anda berada Terima kasih Sampai ketemu Di segmen video berikutnya Bye-bye